Halo ketemu lagi sama ping pong plus kali ini saya punya satu karet agak baru tapi bukan yang paling baru sih dan udah pada ini plastiknya dari ini saya punya karet dari Vyktas ada Vyktas V11 Extra V11 Extra ini nah langsung aja kita buka satu ini saya punya dua hitam merah langsung aja kita buka ini sih bukan udah dibuka cuman memang agak cepet-cepet plastiknya V11 Extra ini yang ekstra-ekstra dari Vyktas namanya itu hardnessnya pasti 47,5 nah kan ini ekstra kita double limber 37,5 limber 47 40 regular 42,5 stiff 45 ekstra 475 double ekstra 50 hardnessnya ini derajat 47,5 derajat berarti nah tapi si katanya V11 Extra ini ringan karetnya ringan nah nanti kita buktikan seringan apa karetnya tapi ini teknologinya ada apa lagi yang baru nih ada nih ini GJ ini masih German Japan GJ ini ada lightning tension namanya lightning tension lightning tuh kilat gitu mungkin ya lightning lalu ini maksimum warna merah kita bentar tuh lightweight high performance rubber for top player lightweight ini karet ringan ini masih sama dan next champion is somewhere in this world loh plastik nah yang saya suka dari karet-karet Vyktas ini ini si karetnya tuh pekat tuh V15 kemarin pekat dan ini V11 Extra pekat juga nah kalau karetnya pekat gini berarti si campuran lain selain bahan karetnya tuh sedikit jadi pasti puteran sama 5 bulan itu nempelnya lebih bagus ini sih agak kerasa soft ya kok beda sama V15 yang kemarin V15 Extra nah tapi rasanya agak agak lebih hard tapi ternyata kemarin saya dapet infonya kalau V11 Extra ini apa ya disebutnya hmm hmm banci lah jangan sebut banci ya tapi bisa juga sih tapi banci dalam arti bukan gitu maksudnya hmm ini extra tapi sebenernya hardnessnya 45 jadi bukan 47.5 jadi ini enggak enggak sehard yang V15 Extra kemarin sih memang memang ini beda ini agak lebih soft ini masih sama sih konfigurasi sininya cuma bedanya V11 Extra GJ masih Jermany Jepan Victas dan ini eeeh abitatif dan registrasi eeeh si apa namanya top sheetnya tuh eeeh pekat gitu warnanya sama-sama kayak yang V15 Extra cuman ini kayak kayak kerasa lebih soft daripada yang V15 bagian top sheetnya sih kalo menurut saya eh bagian sponnya juga deng heheheh bagian top sheetnya dan sponnya kerasa lebih soft dari yang V15 nah ini maksimum wih ini cuma maksimum dan kayak kayak karet jaman dulu ya ini cuma tulisan maksimum dan nomor ini untuk sponnya ya spon-spon Eropa spon-spon karet serang Eropa gitu eeeh port spon keliatan pori-porinya banyak banget gede-gede gitu nah jadi kalo ngebersihin karet eh ngebersihin lem di karet ini pasti agak sedikit lebih susah daripada ngebersihin lem di karet-karet bintik misalnya biasanya spon-spon karet bintik tuh eeeh poreless poreless sponge gitu kebanyakan atau karet-karet cina karet-karet cina itu biasanya rata-rata poreless jadi lebih gampang ngelepas karetnya eh ngelepas lemnya ngebersihin lemnya tuh keliatan si pori-porinya agak lebih besar gitu keliatan nah sekarang saya mau pembuktian heeeh kayak yang lagi rame sekarang pembuktian pembuktian katanya ini ringan eeeh jadi saya mau ukur beratnya saya baru sekarang ngukur berat karet soalnya bingung gimana eeeh cara ininya soalnya kan disini karetnya susah nah ini saya mau ukur beratnya gimana ya pake apa gitu ya sebentar saya cari dulu hehehe saya gak siapin ini aja deh ada mouse nah ini kan nol nih saya pake mouse disini nah lalu saya jadiin nol eh jadiin nolnya nah ini nolnya segini yah ini udah pake mouse ini maksudnya buat tatakan sebentar sebentar susah nih ini biar gak ada yang nyentuh sebentar saya ketengahin dulu ukuran tinggi gak ya ukuran tinggi saya jadi bingung mau ukur ini juga gimana sih pake medali bentar 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 ini sekitar 64 gram ini karet belum dipotong masih kotak 64 gram dan kita bandingin sama yang V15 soalnya V15 kemarin saya kerasa agak berat V15 nya udah dipotong aja ya kayaknya soalnya beratnya sama sama gitu meskipun ini udah dipotong oh enggak deh hehehe ini 48 gram se tapi ini ada lem yang gak akan ini dong maksudnya saya tumpuk kayak gini hmm 70 gram hehehe tadi 64 gram ini 70 gram wah susah sih oh ada deh ada yang baru bentar tapi udah di buka eh belum dibuka sayang ah udah yang ini aja biarin jadi perbandingannya 64 dan 70 gram ini memang lebih ringan si karetnya karetnya memang lebih ringan jadi hmm apa namanya ya itu tadi kata disininya benar light lightweight high performance rubber for the player tapi high performance nya kita harus buktiin langsung di meja gimana rasanya nanti kita kasih tau di air video jadi jangan kemana-mana tonton terus videonya sampai habis tetap di pingpung plus ketika kedua bila dili tonton 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 kita lihat Terima kasih. 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 imientos BMW. Terima kasih. Terima kasih. saya Direct. arikke 사람이. Biasa saya pakai V15 Extra Ini cara pukulnya Lebih dibanyakin dorongan ya Speednya pasti masih dapat Nah puterannya pun Dapat dari top seatnya ini Yang bagus Jadi Tadi saya pokoknya Cara pukulnya beda aja Cara pukulnya dibedain sama yang biasa saya pakai Nah Tapi yang Saya yakin karet ini Pasti lebih gampang dipakai sama orang lain Daripada yang lebih hard Ini gak terlalu hard Ini masuknya mungkin ya jadi medium hard Medium Bisa medium atau medium hard tergantung selera orangnya Ini pasti lebih gampang dipakai sama orang lain Kenapa? Soalnya biasanya Orang-orang yang Penghobi Atau yang Bukan Bukan apa ya disebutnya Latihannya bukan intensif yang sehari Dua kali tiga kali gitu Atau bukan atlet lah gitu misalnya Mungkin Pukulnya Geseknya pun Sekedar gesek gitu Nah Jadi Gak terlalu Fug gitu Kayak yang Kalau Kalau kita lihat yang atlet-atlet beneran gitu Kalau ngegeseknya tuh memang bener-bener gesek Di permukaannya Karet gitu Malah kebanyakan sekarang Atlet-atlet yang serius itu pada pakai karet sinal Soalnya mereka mainnya kayak gitu Lebih banyak gesek di permukaan Nah Kalau saya pikir ini buat orang umum Lebih gampang pakenya Soalnya Gak perlu gesek yang harus terlalu di permukaan Ini main tabrak-tabrak gitu juga Bolanya lebih Gampang Masuk Lebih Gampang cara pakenya Main Sedikit Geseknya Banyak tabraknya Banyak dorongannya Puterannya pun udah bagus Speednya pun udah bagus Jadi Ini buat saya Menurut saya Bakalan lebih gampang dipakai Daripada karet yang lebih hard Dan puterannya pun pasti bakalan lebih bagus Daripada karet yang lain Ini tadi saya pakai Di depan Dorong-dorong Powernya kenceng Udah pasti buat smash juga kenceng Lalu saya pakai buat gesek-gesek Saya ubah Cara pukulnya Sedikit Lebih didorong Lebih banyak dorongannya Lebih banyak tabrakannya Daripada gesekannya Tapi Mau main deket meja Mau main jauh dari meja Ini karetnya aman Karetnya aman Maksudnya Meskipun Soft Kalau Bisa dapat dorongannya Bisa dapat tabrakannya Ya Semi-semi gesek itu Di belakang meja Ini buahnya tetap Puterannya tetap banyak Dan Speednya pun tetap kenceng Jadi Memang Setupnya jadi ringan Dual time-nya jadi agak berkurang Tapi itu bikin Si Powernya malah Sebenarnya bertambah Power dorongannya ya Tapi kalau power gesekan Harus ditambah dorongan juga Gitu Jadi buat saya Gak ada masalah Mau main Depan meja Kontrolnya bagus Puterannya Banyak Kalau main depan meja Cuma digesek itu Puterannya pasti bagus Puterannya pasti bagus Dan kontrolnya udah pasti bagus Tapi kalau main Belakang meja Kalau terlalu gak gesek Mungkin tenaganya agak kurang Powernya agak kurang Jadi ditambah dorongannya Pasti Dapat juga powernya Speednya dapat juga Nah jadi gak ada masalah buat saya Jadi Menurut saya Karet ini ya Oke Untuk sekarang Untuk karet 4 Untuk bola 40 plus Bola plastik 40 plus Karet ini Masuk Puterannya dapat Speednya dapat Dan Saya pikir bakalan lebih gampang Bakalan gampang dipakai Sama orang umum Jadi Karet ini recommended sih Untuk harganya sendiri Sekitar Rp650.000 lah Karet ini Di Unlenship Kalau gak salah saya lihat segitu Jadi kalau ada yang minat sama karet ini Di Unlenship udah banyak Atau mau kontak pingpong plus Juga boleh Di Instagram Atau di Facebook Ada di deskripsi Jadi segitu aja Dari saya Pembahasan untuk V Klas V11 Extra ini Jangan lupa like Comment Share dan subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Terima kasih.